Selamat pagi. Camar, seperti apa situasi jelang pertemuan antar kedua partai hari ini? Ya baik, selamat pagi Fani dan juga Pak Merisa. Saat ini untuk situasi di DPP PDI Perjuangan ini masih terpatau sepi. Karena untuk pertemuan antar partai, baik dari Perindo dan juga PDIP, ini akan terjadi pada pukul 9 pagi ini. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini akan ada agenda pertemuan dari partai Perindo dan juga PDI Perjuangan yang nantinya akan membahas seputar kerjasama politik di tahun 2024. Fani, sekitar 10 menit yang lalu kami berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Haskol Kristianto yang menyebutkan bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat penting bagi kedua partai. Dikarenakan ini akan menunjukkan komitmen dari PDI Perjuangan dan juga partai Perindo untuk mencapai kemenangan di pemilu 2024. Haskol Kristianto juga menyebutkan bahwa PDI Perjuangan bersama dengan partai Perindo ini bukan hal asing lagi untuk disebut kerjasama. Karena kerjasama antar partai Perindo dan juga PDI Perjuangan ini sudah terdikali sejak 2019 atau pemilu 2019 di mana untuk kantor TPN dari partai dan juga koalisi PDI Perjuangan saat itu berada di DPP partai Perindo. Kemudian juga tadi Haskol menyebutkan bahwa untuk kerjasama yang memang sudah terjalin ini hanya membutuhkan sedikit replikasi dan juga adaptasi sehingga bisa disesuaikan dengan karakter pemilih di tahun 2024. Untuk acara sendiri akan dibuat pada pukul 9, nantinya akan ada pertemuan antara ketua umum partai Perindo yakni Bapak Haritanu Sudipyo dan nantinya akan disambut langsung oleh Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum partai demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian juga nantinya akan dilakukan penandatanganan MOU dan juga nantinya akan diberikan semacam speech begitu ataupun juga pembukaan baik dari masing-masing ketua umum dan juga dari capres yang diusung yakni Ganjar Pranowo. Apabila kita melihat kepada kontemplasi politik kemudian juga bagaimana karakter daripada pemilih, ini memang banyak pakar politik yang menilai bahwa ini juga akan menguntukkan kedua partai dan partai Perindo baik dari segi pemilihan dan juga nantinya bagaimana keberpihakan dari para pemilih di tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa partai Perindo ini diterapkan oleh KPU dengan nomor urut 16 yang mana terkenal dengan partai modern yang dekat dengan rakyat kecil dan juga partai yang peduli akan rakyat kecil untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya jalan dari konsolidasi yang akan dilakukan antar partai dan juga nantinya akan dipimpin langsung oleh masing-masing dari ketua umum. Fani Baik, Camar mungkin sudah ada informasi terkait dengan siapa saja yang akan hadir begitu dalam pertemuan hari ini dari masing-masing partai Ya, baik Fani informasi yang kami dapat memang tadi yang sudah bisa dipastikan hadir adalah sejen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Hasto Cristianto Namun tadi juga beliau menyebutkan bahwa sejumlah petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan hadir sekiranya 20 menit sebelum acar dimulai Artinya kita akan menunggu pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat Kemudian juga nantinya dari Partai Perindo Tentunya yang akan hadir adalah ketua umum Partai Perindo yakni Haritan Sudipjo yang juga akan didampingi langsung oleh sejumlah petinggi dari Partai Perindo Namun kita masih menunggu daftar nama yang nantinya akan dipastikan hadir Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk daftar tamu yang hadir ini sudah dipastikan akan dipimpin langsung oleh ketua umum dari masing-masing partai Fani Baik, terima kasih Camar Haenda atas informasinya Kami nanti masih akan tetap menghubungi Anda terkait dengan bagaimana perkembangan yang terjadi di lapangan Dan apa-apa saja mungkin amunisi kemudian juga bekal begitu yang dibawa dari masing-masing pihak Baik Partai Perindo maupun PDIP Terutama terkait dengan mencapai tujuannya masing-masing menuju Peminggu 2024 Terima kasih sekali lagi Camar Haenda Terima kasih